Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat semuanya Berikut adalah lanjutan contoh soal Untuk tes, terutama untuk teman-teman yang mengikuti SKB, CPNS, PPOPD Namun karena tentang pemerintahan daerah Saya kira yang kemarin sudah cukup Karena saya sudah bahas juga panjang lebar Silakan mendalami lebih lanjut Undang-Undang 23 2014 Nah yang akan kita bahas sekarang Karena waktunya juga mepet untuk teman-teman yang tes Nah mungkin kalau Undang-Undang 23 terus Maka berikut adalah turunannya Yaitu peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Dan ini adalah sangat penting Karena ini adalah jabaran daripada Bagaimana APIP terutama PPOPD itu melakukan pembinaan dan pengawasan Namun pada soal kemarin Soal Undang-Undang 23 2014 Ada chat kepada saya Oh iya memang ada Kesalahan saya meletakkan kunci kemarin Yaitu pemekaran daerah dapat dilaksanakan melalui pemekaran atau penggabungan bagian daerah Atas usulan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kemendagri Yaitu melalui usulan Nah usulan daerah persiapan itu dengan persyaratan apa Usulan daerah persiapan dengan persyaratan apa Kemarin administratif dan utama ya Nah yang seharusnya adalah Dasar dan administratif Nah ini Dasar dan administratif ini ya Jadi ada di pasal 33 ayat 3 Sekaligus kita betulkan Yaitu persyaratan dasar dan administratif Yang dasar itu seperti demografi, geografi dan sebagainya itu Yang administratif yang kita bahas sekarang Ini yang soal berikutnya ya Ini kita sedikit Ulas sedikit ya Jadi persyaratan dasar dan administratif Nah persyaratan administratif itu Untuk provinsi Provinsi persiapan Yaitu kemarin persetujuan bersama Antara provinsi Induk dengan DPRD provinsi Saya kasih jelas pasal 37 Kalau dia merupakan provinsi persiapan Maka perlu ada dua persetujuan ini Yaitu persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kota dengan Bupati Wali Kota DPRD dan Bupati Kabupaten Kota Yang akan menjadi cakupan wilayah persiapan itu Menjadi provinsi persiapan itu Dan gubernur dan DPRD provinsi Induk Yang di area tempat calon provinsi persiapan itu Tapi kalau yang dimekarkan Kabupaten Kota itu ada tiga Ada tiga syaratnya administratif Yaitu musawarah desa Karena Kabupaten Kota Jadi meliputi desa-desa juga Ini yang menjadi cakupan wilayah Kabupaten Kota baru itu Atau persiapan itu Jadi harus ditujui oleh Desa-desa melalui musawarah desa Itu persatan pertama Persatan kedua yaitu DPRD dan Bupati Atau Wali Kota di tempat Kabupaten Persiapan itu Induknya ya Jadi DPRD Kabupaten Induknya Yang menjadi wilayah persiapan Yang Kabupaten akan dimekarkan Dan yang ketiga tentu saja Persetujuan bersama DPRD Provinsi dan DPRD dan Gubernur Induknya ya Yang tempat wilayah persiapan itu Kabupaten akan dibentuk Jadi ada tiga untuk Kabupaten Kota Yaitu desa, Kabupaten Baik DPRD maupun Bupatinya Dan DPRD Provinsi dan Gubernur Di tempat Kabupaten akan dibentuk Tapi kalau Provinsi yang akan dibentuk Provinsi persiapan Nah cukup yaitu Persetujuan DPRD Buat Bupati dan Bupati Daerah cakupan persiapan tersebut Yang akan dibentuk Provinsi Misalnya Provinsi akan dimekarkan Provinsi akan dimekarkan Misalnya Am jadi Aaksen Maka yang DPRD, Bupati, Kabupaten-Kabupaten Yang akan menjadi Provinsi baru itu Harus setuju semuanya Dan yang terakhir yaitu Gubernur dan DPRD Provinsi Induknya Di tempat yang akan dimekarkan Ini antara pemekaran yang perlu dipahami Namun Ada kabar gembira Intermeso juga Wadah PP-UPD Bahwa turunan Permenpan RB36 2020 Sudah terbit Petunjuk teknisnya Yaitu melalui Peraturan Menteri Jalan Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Ini kabar gembira Menjadi Apa namanya Pedoman bagi PP-UPD dalam melaksanakan tugas di lapangan Sampai pada kenaikan pangkat Bagaimana Pengangkatan PP-UPD dan sebagainya Ada disitu silahkan download dan pelajari Ini masih baru Nanti akan Insya Allah kita bahas juga Baik kita langsung ke contoh soal SKP Tentang Turunan Undang-Undang 23 2014 Khusus Pembinaan dan Pengawasan Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Kita bahas untuk pertama ini 10 soalan Nomor 1 Usaha, tindakan, dan kegiatan Yang ditujukan Untuk mewujudkan tercapainya Tujuan penyelenggaran pemerintahan daerah Dalam kerangka NKRI Pengertian dari A. Pengawasan B. Pemeriksaan C. Pembinaan D. Monitoring E. Evaluasi Kira-kira yang mana ya Yang benar Usaha, tindakan, kegiatan, ditujukan Untuk mewujudkan Tercapainya tujuan penyelenggaran Nah Kata-kata seperti ini kunci Tercapainya tujuan penyelenggaran-penyelenggaran Itu kira-kira apa ini Antara A, B, C, D, dan E Baik, kita lihat jawaban saudara Nah Jadi clue-nya Kata kuncinya Usaha, tindakan, kegiatan Untuk mencapai tujuan penyelenggaran-penyelenggaran Kalau tujuan Itu namanya pembinaan Pembinaan ya Jadi Kan ada pembinaan dan pengawasan Kalau mencapai tujuan Itu namanya pembinaan Oke Lanjut ya Nah ini Yang kedua Ini karena biasa keluar Usaha, tindakan, kegiatan, yang ditujukan Untuk menjamin Menjamin Nah ini kata kuncinya Ini harus dipegang Menjamin penyelenggaran Pemerintahan darah Agar efisien, efektif Sesuai ketentuan-peraturan perundangan Jadi kata-kata kuncinya Usaha, tindakan, kegiatan Untuk menjamin Kalau tadi untuk Mencapai tujuan Nah itu Apa kira-kira Sama Opsinya Pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, monitoring, evaluasi Kira-kira yang mana Baik Nah Tadi kata Jadi setiap soal itu Kita harus pegang kata kuncinya Untuk menjamin Menjamin ya Menjamin agar efektif Efisien Nah itu adalah Pengawasan Kalau menjamin itu Pengawasan Kita bahas sama-sama Waktu pembahasan materi Mari Oke Ingat Kalau Untuk mencapai tujuan Itu pembinaan Untuk menjamin Agar efektif Efisien itu Pengawasan Baik Kita lanjut Soal nomor tiga Dasar hukum Pembinaan Dan pengawasan Pemerintahan daerah Adalah Nah yang kita bahas ini Sudah gampang Tapi ini soal Saya ingatkan soalnya Biasa ada Dasar hukum BINWAS Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan daerah PP10 11 12 13 14 Saya sengaja Urutkan Kira-kira yang mana Kita sudah gak selamat Kita sudah tahu semua Yaitu PP12 Tahun 2017 Kalau PP10 2017 Itu pendirian Perusahaan Penarbitan Serat berharga Sariah Kalau PP11 Kalau ini yang Gak perlu tahu PP11 2017 Itu manajemen PNS Harus tahu Kalau PP13 Tata ruangnya Harus tahu juga Tata ruang Wilayah Nasional PP13 2017 PP14 2017 Itu KPK Harus tahu Ini manajemen SCM KPK Bagi CPNS Yang ada di KPK Silahkan Jadi Ini kita Tahu Cluenya Baik Soal nomor 4 Maaf Tulisan E Kenang keliru Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas Otonomi Dan tugas Pembantuan Dengan prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam sistem Dan prinsip NKRI Pengertian dari apa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Pemerintah Daerah Dan DPRD Ini Cluenya Pengertian dari Apa ini Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah Desentralisasi Tugas Pembantuan Dekonsentrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nah ini Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nah Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Ini Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Itu Terdiri dari Enaknya Ingat-ingat Pemerintahan Itu Terdiri dari Pemerintah Daerah Dan DPRD Sedangkan Pemerintah Daerah Itu Ada Kepala Daerah Bepati Wali Kota Gubernur Yang Memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Jadi Beda Antara Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Lebih Luas Karena Dia Terdiri dari Pemerintah Daerah Dan DPRD Sedangkan Pemerintah Daerah Sendiri Itu Adalah Kepala Daerah Yang Memimpin Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Tentu saja Dibantu oleh Perangkat-perangkat Daerah Seperti itu Yang Asas-asas Sudah kita bahas Di Bahasan Materi Silahkan Kembali Baik Soal Nomor 5 Sebagai Koordinator Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Secara Nasional Itu Siapa Siapa Menteri Yang Menjadi Koordinator Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Koordinator Binwas Seluruh Nasional Itu Siapa Menko Bidang Polhukam Menko Bidang Perekonomian Menko Bidang PMK Menteri Pan RB Atau Menteri Dalam Negeri Yang Mana Yang Menjadi Koordinator Binwas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Secara Nasional Melingkupi Semua Menterian Dikoordinir Menteri Siapa Oke Adalah Menteri Dalam Negeri Lihat Pasal 2 PP 12 2017 Jadi Menteri Dalam Negeri Inilah Yang di Peraturan Itu Sebut Menteri Menteri Dalam Negeri Karena Yang Menetapkan Permendagi Menteri Dalam Negeri Itu Mengkoordinir Semua Kementerian Kementerian Dalam Rangka Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Pemerintah Pasal Soal Nomor 6 Kewenangan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Terhadap Kabupaten Kota Baik Pembinaan Umum Maupun Teknis Dilaksanakan Oleh Ingat Pembinaan Itu Ada Dua Pembinaan Umum Dan Teknis Tapi Kalau Kabupaten Kota Langsung Dua-duanya Pembinaan Umum Maupun Teknis Dilakukan Oleh Siapa A. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat B. Gubernur Sebagai Kepala Daerah Provinsi C. Inspektorat Provinsi Sebagai APB Di Daerah D. Inspektorat Kabupaten Kota E. Menteri Dalam Negeri Kewenangan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Terhadap Kabupaten Kota Berarti Baik Pembinaan Umum Maupun Pembinaan Teknis Oleh Siapa Oke Kita lanjut Yaitu Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Lihat Pasal 3 Ayat 1 Butir B PP 12 Nah Itu Jadi Kalau Binwas Di Kabupaten Kota Itu Kan Pembinaan Teknis Maupun Umum Pembinaan Pembinaan Di Kabupaten Kota Itu Terdiri Pembinaan Umum Maupun Pembinaan Teknis Nah Ini Siapa Yang melakukan Pembinaan Ya di Atasnya Gubernur Kenapa Gubernur Karena Dia juga Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Nah Pertanyaannya Kalau Di Provinsi Kalau Di Provinsi Terpisah Kalau Pembinaan Umum Itu adalah Menteri Dalam Negeri Jangan Pembinaan Teknis Itu adalah Menteri Kementerian Teknis Pementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Dan seterusnya Atau Lembaga Nah Itu Kalau Di Provinsi Jadi Terpisah Tapi Kalau Di Kabupaten Kota Itu Pembinaan Umum Maupun Teknis Dilakukan oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Seperti Itu Itu Bedanya Pembinaan Di Provinsi Dan Di Kabupaten Kota Sekali Lagi Kalau Di Provinsi Itu Terpisah Pembinaan Umum Kementerian Dalam Negeri Pembinaan Teknis Oleh Kementerian Teknis Maupun Lembaga Sedangkan Di Kabupaten Kota Pembinaan Umum Maupun Teknis Jadi Satu Dilakukan oleh Gubernur Seperti Wakil Pemerintah Pusat Bisa Dilihat Pasal 3 Ayat 1 B PP12 Baik Soal Nomor Tujuh Terdapat Sepuluh Macam Bentuk Pembinaan Umum Terhadap Urusan Pemerintahan Daerah Ada Sepuluh Macam Berikut Yang Tidak Awas Ada Kata-kata Yang Tidak Yang Bukan Kecuali Berikut Ini Yang Tidak Termasuk Pembinaan Umum Yang Tidak Termasuk Pembinaan Umum Yang Mana A Pembinaan 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 Umum Tadi oleh Kementerian Dalam Negeri Untuk Di Provinsi Yang Di Kota Tentu Saja Gubernur Yang Mewakili Menteri Dalam Negeri Karena Pemerintah Pusat Yang Termasuk Pembinaan Umum Pembinaan Pembinaan Urusan Pemerintahan Kelembagaan Daerah Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Tau Pedi Pemenuhan Dan Pencapaian SPM Keuangan Daerah Kira-kira Yang Umum Yang Mana Gampang Kelembagaan Urusan Kelembagaan Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan SPM Keuangan Daerah Kira-kira Yang Mana Ini Pembinaan Umum Iya Baik Kita Lihat Yang Tidak Termasuk Pembinaan Umum SPM SPM Khususus Kementerian Teknis SPM Pendidikan Oleh Kementerian Pendidikan SPM Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan PUPR Dan sebagainya Kementerian Teknis Tapi yang Kementerian Kementerian Dalam Negeri Untuk Pembinaan Umum Ini Pembinaan Urusan Kelembagaan Daerah Kepegawaian Keuangan Daerah Dan lain-lain Lihat Pasal 3 Ayat 2 Ada 10 Macam Baik Soal Nomor Delapan Yang Tidak Termasuk Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Umum Dan Teknis Yang Tidak Termasuk Bentuk Pembinaan Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Umum Dan Teknis Yang Tidak Termasuk Apa Informasi Fasilitasi Konsultasi Diklat Itu Pendidikan Pelatihan Dan Litbang Penelitian Dan Pengembangan Yang Tidak Termasuk Tidak Awas Pelaksanaan Pembinaan Umum Dan Teknis Pelaksanaannya Apa Bentuknya Informasi Fasilitasi Konsultasi Diklat Litbang Yang Tidak Termasuk Yang Mana Oke Yaitu Informasi Karena Ada Fasilitasi Konsultasi Pendidikan Dan Pelatihan Penelitian Dan Pengembangan Ini adalah Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Umum Dan Teknis Boleh Dilihat Pada Pasal 3 Ayat 8 PP 12 Baik Kita Lanjut Kita Lanjut Soal Nomor 9 Yang Tidak Termasuk Sasaran Pengawasan Teknis Sasaran Pengawasan Teknis Terhadap Pemerintahan Daerah Atas Pelaksanaan Urusan Konkuren Di Daerah Adalah Yang Tidak Tidak Termasuk Sasaran Pengawasan Teknis Kita Lihat A Capaan SPM Standar Pelayanan Minimal Atas Pelayanan Dasar SPM Untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang 6 Capaan SPM Atas Pelayanan Dasar B Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan Termasuk Ketaatan Terhadap NSPK Norma Standar Prosedur Kriteria Untuk Pemerintah Konkuren C Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dampak D Akuntabilitas Pengelolaan APBN Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Di Daerah Atau E Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kalau yang D dari APBN Ini APBD Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Di Daerah Mana Yang Tidak Termasuk Sasaran Pengawasan Teknis Teknis Oke A Tadi Capaian SPM B Ketaatan Dari Peraturan Perundangan Dan NSPK C Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren D D Akuntabilitas Pengelolaan APBN Dalam Pelaksanaan Urusan Konkuren E Akuntabilitas Pengelolaan APBD Dalam Pelaksanaan Urusan Perundangan Konkuren Kira-kira Yang mana Yang Apa tadi Yang tidak Termasuk Sasaran Pengawasan Teknis Ingat Teknis Oke Kita Lihat Yang Tidak Termasuk Sesuai Amanat Pasal 10 Ayat 4 Yaitu E Akuntabilitas Pengelolaan APBD APBD Tidak Termasuk Karena Yang Dilihat APBN Jadi Capaian SPM Ketaatan Dari Peraturan Perundangan Dan NSPK Dampak Pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren Akuntabilitas Pengelolaan APBN Di Daerah Pelaksana Urusan Konkuren Ini Semua Termasuk Sasaran Pengawasan Teknis Pemerintahan Daerah Dan Akuntabilitas Pengelolaan APBD Tidak Oleh Perangkat Perangkat Daerah Cukup Nanti Yaitu Oleh Kepala Daerah Baik Soal Terakhir Nomor 10 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Secara Nasional Dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri Tadi Seluruh Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Dikoordinasi Oleh Menteri Dalam Negeri Pernyataan Yang Salah Sebagai aspek Yang harus Dikoordinasikan Dikoordinasikan Pemerintahan 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 Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Nasional Apa Yang Pernyataan Yang Salah Yang bukan Sebagai aspek Yang harus Dikoordinasikan Pasal 11 PP12 A Perencanaan Dan Penganggaran B Penganggaran Dan Pengorganisasian C Pengorganisasian Dan Pelaksanaan D Pemantauan Dan Penilaian E Pelaporan Dan Evaluasi Mana Yang Tidak Perlu Dikoordinasikan Oleh Pemerintahan Negeri Kepada Kementerian Lembaga Secara Nasional Untuk Pembinaan Dan Pengawasankan Dia Koordinator Lihat Pasal 11 PP12 Apakah Perencanaan Penganggaran Benar Penganggaran Dan Pengorganisasian Termasuk Pengorganisasian Dua Belaksana Juga Termasuk Pemantauan Dan Penilaian Napa Termasuk Pelaporan Dan Evaluasi Yang Mana Yang Tidak Harus Dikoordinasikan Yang Mana Berarti Yang Bukan Oke Kita Lihat Ternyata Pemantauan Dan Penilaian Jadi Yang Harus Dikoordinasikan Oleh Menteri Dalam Negeri Kepada Kementerian Lembaga Terkait Pembinaan Dan Pengawasan Di Daerah Yaitu Perencanaan Penganggaran Penganggaran Pengorganisasian Saya Ulangi Saja Ini Biar Ada Dua Dua Perencanaan Penganggaran Pengorganisasian Pelaksanaan Pelaporan Dan Evaluasi Aslinya Seperti itu Cuman Ada Gandeng Ging Jadi Yang Harus Dikoordinasikan Ada Dalam Bentuk Ini Perencanaan Dan Penganggaran Harus Dikoordinasikan Pengorganisasian Nya Juga Dikoordinasikan Pelaksanaannya Nanti Di Lapangan Dikoordinasikan Dan Juga Pelaporan Dan Evaluasi Semua Dikoordinasikan Menteri Dalam Negeri Dengan Menteri Kelembagaan Terkait Baik Saya Kira Seperti itu Untuk Tahap Pertama Yaitu PP12 10 Soal Dulu Sampai Pada Pasal 11 Mudah-mudahan Nanti Sehat Umur Panjang Kita Bisa Lanjutkan Ke Berikutnya Dan Ini Sangat Penting PP12 2017 Harus Punya Dan Di Download Dan Dipelajari Baik-baik Sebagai Pemahaman Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Konkuren Di daerah Itu Dilaksanakan Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Zidak Dis戲 Nomor Swam Up Wabarakatuh Wochenbuch